Suami habis-habisan menyanjung istri, tapi kok tetap gak mau lepaskan pelakor ya? Nah ini kenapa? Oke, simak ulasan ini sampai tuntas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sahabat bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah Baik, jadi sih kali ini saya ingin membedah sebuah kasus yang belakangan ini itu terjadi pada seorang klien saya Sebenarnya kasus klien saya ini sudah sering terjadi pada para istri ya Yang mana suami disini tegas selingkuh dan akhirnya menikah lagi Tapi meskipun demikian dia tidak mau melepaskan istri ketika si istri disini minta pisah Nah uniknya di kasus klien saya ini si suami sampai bilang terang-terangan bun Kamu gak salah, gak ada kekurangan, aku yang salah, aku yang hilang Dan si suami ini sampai sekarang tidak mau melepaskan si istri syahnya Bahkan dia sampai bilang bahwa istrinya ini adalah pintu rezeki buat dia Ya siapapun pasti setuju ya dengan ucapan yang satu ini Tapi saya kira bunda pasti jadi gemes nih dan mikir juga ya bun Hmm udah tahu istri pintu rezeki suami Tapi kenapa dia gak segera melepaskan si pelakor yang jelas-jelas bikin sakit hati istrinya Ketika saya dalami kasusnya si suami ini sebenarnya masih cinta mati dengan istrinya Dan dari aura dalam foto yang saya lihat si suami ini memang lebih berat ke istrinya Tapi ketika saya bandingkan dengan foto si pelakor Nah si pelakor ini punya semacam energi pemikat yang cukup kuat Sehingga membuat suami ya cukup sayang dan gak tega untuk melepasnya Nah saat klien saya ini mengikuti paket bimbingan rialdo rumah tangga bersama saya Saya berikan beberapa anjuran Selain menguatkan aura daya tarik beliau ya dengan sarana buka aura cincin anira yang sudah saya proseskan Beberapa di antara anjuran saya adalah Saya minta beliau untuk meluruskan niat beliau berumah tangga Lilahita Allah Ya tidak ada niat yang lain Apapun yang dilakukan suami, apapun yang dilakukan pelakor Beliau saya minta untuk mengembalikan semuanya sama Allah Supaya apa? Hati beliau akan lebih tenang Ya aura beliau itu akan semakin terpancar Dan supaya proses aktifasi energi cincin aniranya juga lebih lancar dan tidak terganggu Selain itu saya minta beliau untuk coba mengalihkan fokus ke hal lain selama 3 hari Terutama ya di hari-hari di mana suami sedang ada di tempat si pelakor Saya minta klien saya misalnya nih untuk lebih fokus ibadahnya Fokus dengan hobi, bekerja, atau bersosialisasi Nah nanti di hari yang keempat ya saat bersama suami Saya minta beliau untuk memberikan pelayanan dan perhatian total tanpa pamri Nah setelah beberapa hari saya minta beliau untuk beralih kembali ke aktivitas-aktivitas beliau lainnya Seperti yang saya sampaikan tadi Variasi aktivitas semacam ini itu penting untuk bisa menjaga mood, kebahagiaan, dan kadar aura positif dalam diri kita Supaya kita ya tetap kuat pun, bahagia, dan punya aura daya tarik Kemudian yang ketiga Dengan aura daya tarik yang kuat dan positif beliau ini Saya minta beliau untuk sering-sering ngobrol dari hati ke hati dengan suaminya Nah harapannya dengan sering ngobrol dari hati ke hati ya apabila dalam kondisi rileks dan aura positif Suara beliau disini akan lebih didengarkan suami Nah Alhamdulillah bun saat ini perkembangan suami beliau semakin baik Ya kita doakan ya bun supaya hajat klien sahabat kita yang satu ini segera diijabah oleh Allah SWT Amin Dan buat sahabat bunda yang butuh solusi dan pendampingan mengatasi perselingkuhan suami Atau ya masalah rumah tanggal lainnya secara profesional Silahkan bisa langsung saja menghubungi saya melalui nomer yang ada disini Dan saya bunda Ipamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax